Karena dulu generasi saya itu ditemani buku-buku Pak Kunta Wijoyo. Jadi dulu salah satu bacaan wajib kalau menyebut diri aktivis Islam, harus membaca buku Paradigma Islamnya Pak Kunta Wijoyo. Walaupun baca itu tidak mudeng-mudeng, tetapi kalau tidak lulus itu berarti tidak dianggap. Jadi memang kita harus menyediakan literasi dasar apa yang harus dipunyai seorang da'ilah. Jadi itu mungkin jawaban saya kepada Pak Faisal. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau mungkin ada respon balik? Kalau ada respon balik, silahkan. Sepertinya cukup ada jempol. Tadi menarik sekali, saya sering juga dengar dari wisat Hamir, proses Islamisasi itu long way to go. Jadi memang butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran dan keistiqomahan yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian juga harus diingat bahwa proses itu tidak bisa se-instant itu. Perlu penguasaan fikir dakwah, fikir akoliyat, dalam bahasa kordawiyat, dan seterusnya. Juga sosiologi dan psikologi dakwah. Ini penting sekali karena kalau ini tidak dikuasai memang justru malah yang... Jadi pemerang, katanya-kata. Ya, betul. Kontraproduktif, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Silahkan Mas Eza Iki, yang sudah mengangkat tangannya, yang ingin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita kan bicara soal tantangan ya, Ustaz, ya, di dakwah lapangan ini. Selain katakanlah masalah literasi dan kurangnya mungkin pengetahuan psikologis terhadap masyarakat, da'i terhadap psikologis masyarakat umum, apalagi yang kita nak perdalamannya, kira-kira ada tantangan-tantangan lain, Ustaz, yang perlu kita perhatikan bersama untuk jadi wawasan, ya orang awam lah, bukan da'i gitu. Kalau misalnya tidak berinteraksi terhadap masyarakat-masyarakat yang memang dalam tanda kutip, ya, belum bisa kita bilang Islam ber-Islam secara utuh. Walaupun mereka sedang proses ke arah sana. Seperti itu, Ustaz. Jadi, itu memang titik lemah utama kita, yaitu kita itu, para da'i itu seringkali dia tidak memahami kultur, budaya, obyek dakwahnya. Ini menarik. Misalkan Van Lid, untuk membentuk para penginjil pribumi yang tangguh, itu dia menugaskan murid-muridnya untuk belajar tentang arsitektur Masjid Jawa, tentang rumah pangeran Jawa, tentang tari-tarian Jawa, tentang seni kuda lumpeng, jadilan. Jadi, salah satu cara kita untuk mampu mengenali kultur obyek dakwah, memang kita harus mempelajarinya. Ya, literasinya, ya, wawancara, dan sebagainya. Jadi, misalkan teman-teman mau dakwah di kalangan komunitas PAN, yaitu harus belajar tentang sejarah PAN, harus belajar tentang bagaimana perkembangan PAN, musik-musik PAN seperti apa, sehingga nanti dengan keislaman yang kita miliki, itu kita seolah-olah akan ada insight, ada pencerahan. Oh, kalau begitu masuknya dari sini dulu. Itu harus dipuasai dulu obyek dakwahnya. Kultur obyek dakwahnya dimulai. Jadi, tidak bisa kita berbekal kemampuan fasih, nahlil, sholat, puasa, dan sebagainya, langsung masuk ke komunitas PAN. Itu nanti akan ada kejadian-kejadian benturan-benturan yang seringkali menyebabkan tindakan kita itu salah prioritas dan menjadi kontraproduktif berhadap dakwah. Tapi kalau kita sudah belajar dulu tentang sejarah anak-anak PAN, anak-anak Indi, atau kalau misalkan kebudayaan subkultur, ada semacam citayang fashion week kemarin, itu memang tugas da'i untuk mempelajari. Kultur itu sebetulnya berasal dari mana? Mengapa bisa muncul? Kita harus belajar di dulu. Nanti, meskipun kalau saya, karena masih awam juga bagaimana metodologi islamisasi, insting kita ada semacam intuisi kita yang kemudian menonton, oh nanti masuknya islamisasi lewat sini, mendekatinya dengan cara ini, itu seperti kemudian kita punya gagasan-gagasan tentang hal itu. Tapi kalau kita buta sama sekali, terhadap komunitas yang akan kita masuki, nah itu di situ nanti malah seringkali terjadi benturan. Saya cerita sedikit. Di lareng Merapi Merbabu, dekat Jadro Mofisjantias Krizito itu, ada sebuah kampung basis PKI. Tetapi mereka tidak pindah ke agama Kristen. Secara perlahan, dakwah islam masuk ke sana. Tadinya dari kalangan da'i kultural NU. Jadi bukan da'i pondok, da'i kultural NU. Acaranya seperti berjanjian, yasinan, tahlilan, dan masyarakat mulai mau sholat, dan akhirnya kemudian mulai membangun masjid. Nanti muncul yang lainnya, da'i dari kalangan modernis garis keras, yang membitahkan semua yasinan, dan tahlilan, dan sebagainya. Itu masyarakat konflik. Sampai akhirnya rohaniawan Kristen masuk, dia bercerita tentang kebudayaan Jawa, tentang kultur harmoni, mengajari pertanian organik, kemudian setelah itu didukung jadi desa agrowisata, setiap minggu itu rombongan dari orang katolik, kota datang ke sana, berdialog dengan masyarakat. Akhirnya umat islam tersisa 30% di sana. Yang lainnya pindah ke agama katolik. Karena faktor agama itu bukan hanya masalah soal benar atau logisnya konsep teologi, tetapi apakah agama itu juga memberikan ketenangan batin atau tidak? Mampu memberikan harmoni atau tidak? Mampu merdayakan atau tidak? Jadi di situ. Itu sebagai contoh akibat da'i yang masuk itu tidak memahami kultur masyarakat setempat, dia langsung hantam kromo. Akibatnya rintisan dakwah yang sudah disusun, tidak hanya hancur, malah kemudian umatnya pindah ke agama lain. Saya pernah wawancara dengan pelaku misionarismenya juga di sana. Hanya saja kisah baiknya sekarang Alhamdulillah ada alumni dari Masjid UGM yang kemudian tinggal di sana karena tugas di sana. Jadi sudah mulai terjadi arus balik ke Islam. Jadi itu akibat kita tidak memahami obyek da'i. Jadi memang syarat untuk menjadi da'i lapangan, kita harus belajar tentang kultur obyek da'i yang akan kita masukin. Itu menurut saya syarat wajib. Jadi gimana lagi ketika ibaratnya Anda masuk ke komunitas PAN, kemudian Anda bawa lagu koplo, kemudian nanti dilempari kursi sama anak-anak PAN. Jadi seperti itu. Gitu Mas Eja, lama tidak ketemu saat ini belia ini. Ini sebetulnya kalau saya ditanggapan tadi, sama dengan apa yang dilakukan Imam Al-Ghuzali ketika melihat literatur-literatur filsafat di zamannya begitu. Imam Al-Ghuzali tidak langsung memberikan respon, tetapi mempelajari dulu sampai di titik membuahkan karya-karya tentang filsafat baru bisa memberikan tanggapan secara acek, secara tepat. Mungkin ini juga salah satu hal yang perlu kita renungi. Perlu kehatian dan penguasaan yang luas juga. Yang penting memang kadang-kadang saat kalau kita yang terjun di lapangan, apalagi terjun ke anak-anak muda yang punya beragam kultur budaya seperti sekarang ini, itu kadang-kadang memang seringkali melemahkan diri kita sendiri. Jadi dainya kadang-kadang ikut hanyut. Ini yang bahaya. Makanya kalau saya yang lakukan dulu, karena kalau ada saya dulu yang jaya anak-anak kiri, saya sempat masuk ke kementesan anak-anak kiri dan diskusi, dialog, seringkali saya kalah. Dan itu cukup melemahkan. Tetapi yang bisa menjaga adalah, selain terus kita berkuat literatur keislaman kita, kita tetap harus menjaga kedekatan dengan ustadz kita. Jadi harus tetap sowan, harus tetap minta nasihat. Itu yang berkuat. Jadi jangan kemudian jalan sendiri merasa kuat, tetap kita butuh doa mereka, sentuhan mereka, berkahnya mereka. Berkahnya mereka itulah yang menjaga kita. Jadi ini harus tetap dilakukan. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang terjun ke komunitas-komunitas anak-anak muda itu, harus tetap sering rajin sowan ke para ustadz, minta wejangan, minta menang, dan ngajinya tetap harus jalan. Karena itu yang akan menjaga kita, sehingga kita tidak malah hanyut. Karena banyak teman-teman yang tidak menjaga hal itu, akhirnya justru malah hanyut. Jadi bukan mewarnai, tapi terwarnai. Ini yang mungkin pengalaman saya berkawal dengan beberapa teman seperti itu. Berarti tetap harus nge-charge. Iya harus, wacet itu. Ibaratnya begitu. Kalau kehabisan baterai bisa bahaya. Selanjutnya ini dari... Boike Elisa, silahkan. Halo? Volumenya mungkin bisa di... Banyak yang mengalap bekas evangelis itu tergalak gitu kan. Maksudnya kan, kalau secara sejarah mereka, tadi seperti ustadz bilang, mereka dibekali dengan strategi dulu. Kenapa? Mungkin ustadz pernah mengetahui, atau pernah mengetahui alasan, kenapa strategi itu tidak mereka pakai lagi ketika mereka sekarang mulai mendakungkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi gini. Yang pertama, kalau dengan evangelis itu terlumat dari kalangan protestan. Ada perbedaan yang mendasar antara keagamaan Islam dengan keagamaan Kristen. Kalau keagamaan Kristen, itu keagamaan yang berbasis gereja. Jadi menjadi orang Kristen, itu harus menjadi anggota sebuah gereja. Jadi tidak bisa. Umat Kristen kok kayak kita, freelance ya. Muhammadiyah bukan, NU bukan, Insist juga cuma jadi penyimak. Tidak bisa. Kalau Kristen itu harus jelas. Kamu gerejanya apa? Gereja-Gerja Jawa, Gereja Baptis, atau Gereja Baptel, atau Pentecostal, dan sebagainya. Nah, tiap-tiap gereja, ini strategi pinggiannya berbeda, tetapi bisa dibagi menjadi dua tadi. Gereja evangelis, dan Gereja Ocumenis. Nah, kelompok-kelompok evangelis ini biasanya memang karakternya itu keras. Jadi ketika dia memaknai penginjilan, penginjilan berarti mengkristankan orang. Jelas. Kalau Ocumenis kan sudah konsepnya lain. Penginjilan itu adalah bagaimana menyebarkan kosmik kris. Sinar kasih Kristus, atau bahasa Islam itu rahmatan ril alamin. Meskipun nanti tetap ada tujuan-tujuan untuk konversi agama. Tetapi dia tidak di depan. Kalau evangelis itu di depan. Nah, karena dia di depan, dia terbiasa apa adanya, ngomong blokosuto apa adanya, ini membentuk karakter. Sehingga memang kalau kita lihat coba, di Youtube itu penginjil-penginjil jalanan, itu kalau bicara kan mesti rotok-bengok-bengok. Kalau berbicara mesti keras. Karena itu karakternya seperti itu. Yang penting adalah dalam pikirannya cuma satu, bagaimana mengkristankan orang. Ketika dia ngasih bantuan, yang penting bagaimana setelah dikasih bantuan, dia harus kristen. Ketika dia masuk Islam, dia memaknai dakwah sebagaimana penginjilan itu. Yaitu bagaimana dakwah itu adalah bagaimana mengislamkan orang. Padahal dakwah kan skalanya sangat luas. Bahkan kalau Islam, itu berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu, penginjilan itu disebut sebagai amanat agung. Karena dia memang kedudukan yang tinggi. Selevel di bawah teologi. Makanya kalau saya pernah masuk ke sebuah gereja di Solo, namanya GBGI Keluarga Allah itu, itu salah satu gereja evangelis, ada sebuah poster besar, tulisannya, selamatkan satu jiwa berapapun nilainya. Ini kan membentuk karakter. Akhirnya ketika dia masuk Islam, dia merasa dakwah itu sebagaimana penginjilan di gerejanya. Yaitu yang penting bagaimana orang yang bukan Islam harus masuk ke Islam. Dengan berbagai cara. Akhirnya, mohon naaf seringkali yang ditempuh adalah kemudian yang menjadi obyek dakwah dari kalangan mantan evangelis. Orang-orang yang sesama Kristen atau pernah segerjanya, dan akibatnya narasi-narasinya itu lebih cenderung, karena tujuannya itu supaya dia menunjukkan agama lamanya salah, narasi-narasinya lebih banyak, narasi yang dalam tanda kutip menguliti agama lamanya, kadang-kadang kebablasan. Karena saya juga belajar kristologi, kadang-kadang narasinya juga kebablasan, bahkan sering berujung pada hinaan, dan kadang-kadang ini justru yang terjadi, kemudian menembulkan sekat yang lebih tinggi, karena kemudian muncul kebencian pada orang-orang Islam yang mengikuti narasi dakwah mantan evangelis itu menjadi dirinya menjadi benci kepada kekristianan. Bukan hanya benci kepada kekristianan, benci kepada orang Kristen. Ini yang menurut saya seharusnya kalau seorang mu'alaf, itu ketika masuk dia harus ada fase diistirahatkan dulu. Jangan langsung ditanggap, dibawa keliling ke sana kemari, diberikan penjelasan hal-hal mendasar yang berbeda antara Islam, termasuk perbedaan dasar antara dakwah Islam dengan misi Kristen tadi. Sehingga kemudian dia bisa membangun narasi-narasi yang konstruktif, bagaimana menunjukkan dakwah Islam tanpa harus menjelaskan, tanpa harus menjelaskan agama lamanya. Sebagai contoh, saya sering kemukakan kalau saya baca kisah-kisah yang ditulis oleh Ustadz Samsi Ali. Dia membuat kursus Islam untuk non-muslim. Itu bagaimana dia mampu menyajikan keislaman dengan baik. Harusnya mantan evangelis, kalau mau ikut berdakwah, dia mempelajari kultur dakwah Islam yang berbeda tadi. Kalau dari Islam, batasannya jelas. Dalam masalah agama, tidak ada boleh, ada pemaksaan dalam agama. La'ikrohafidid. Itu sudah jelas. Berbeda dengan Islam, sebenarnya dengan Kristen yang tadi selamatkan satu jiwa, berapapun nilainya. Ini kan sudah berbeda. Akan membentuk kultur yang berbeda. Jadi seperti itu, Pak. Jadi menurut saya harus diindapkan dulu. Harus diindapkan dulu. Dan Kristolog-Kristolog senior, seperti kita kenal yang Kristolog cukup tenang, cukup tenang ketika berdiskusi, seperti Pak Almarhum Ustadz Insad Mokok Mita, Jogja itu Ustadz Wilbrodus Selasiman, ini yang bertugas membimbing, supaya jangan sampai mereka yang baru saja masuk Islam, semangatnya tinggi, kemudian sudah dibawa ke lingkusan dan kemari, akibatnya seringkali kajiannya berupa hujatan terhadap agama lain. Sebagai Muslim, kita harus juga mengingatkan, kalau ada saudara mu'alaf kita yang melakukan seperti itu. Terima kasih. Ada tanggapan balik mungkin? Ada tanggapan balik mungkin? Atau cukup? Sepertinya cukup. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Arifan di Java. Silahkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lumayan menarik yang saya sampaikan bahwa pendakwa-pendakwa kita harus memiliki basic ilmu yang lain untuk memahami masyarakat. Saya punya kejadian, Ustadz. Sekarang ini kalau bermasalahan anak muda yang kita kenal, masalah soal-soal bermasalah mental ya. Jadi saya pernah ditanya, saya pernah mengikuti kajian Ustadz di Youtube soal bermasalah mental zaman sekarang. Jadi ada beberapa Ustadz, dua Ustadz saya ambil sampelnya. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa perlunya kedekatan kita terhadap agama, misalkan sholat, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada Ustadz juga yang lain yang mengatakan bahwa itu persoalannya psikolog. Itu bukan persoalannya ibadah dan lain-lain sebagainya, tapi harus dilibatkan juga para psikolog. Saya temukan di lapangan, Ustadz, beberapa kali orang yang cerita soal permasalahan mental illness dan lain-lain. Ketika saya nasihati untuk sholat, dia marah. Saya ini sudah sholat, sudah rajin, tapi saya masih bermasalah di sini. Nah, maksudnya saya, Ustadz, kadang ilmu-ilmu yang kita pakai untuk menerang masyarakat, itu digugurkan oleh alat suci. Misalkan, saya ingin menggunakan penekatan filsafat untuk memahami Islam, misalnya. Atau saya ingin menggunakan ilmu ini untuk menerangkan masyarakat, misalnya. Kadang beberapa tokoh ulama itu menganggap tidak bisa karena ilmu itu dari ABC dan sebagainya, tidak berasakan peralguran dan sunnah. Nah, yang ini saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana kira-kira didulukan ilmu pengatangan ini dalam Al-Gur'an? Dalam pandangan Islam dan batasannya seperti apa? Karena di lapangan itu, saya sepakat dengan Ustadz tadi bahwa penjajahan di Indonesia itu sebelum dia melakukan penjajahan, dia melakukan penelitian. Dari masyarakat itu tidur, sampai bangun, sampai tidur kembali. Baru dia melakukan misinya. Nah, yang saya bingung dengan umat Islam saat ini, Ustadz, kenapa? Kalau kita dekat dengan masyarakat dengan menggunakan metode ini, beberapa orang mengatakan, oh, tidak bisa itu metode bersinggungan dengan Al-Gur'an. Atau, oh, ilmu pengatangan itu sumbernya dari barat. Tidak bisa kita pakai. Terima kasih, Ustadz. Baik. Ini menarik. Ini belahnya Ustadz Syamun ini tugasnya memang adalah bagaimana agenda islamisasi ilmu itu bisa berjalan dan meluas dan makin dibangani oleh masyarakat. Karena memang dilema yang terjadi adalah bagaimana untuk ilmu-ilmu yang sifatnya humaniora itu kebanyakan memang tumbuh dalam filsafat barat yang sifatnya ateistik dan positifistik. Tetapi kalau saya baca bukunya Dr. Malik Badri di lima psikologi muslim itu, bukan berarti kemudian di antara ilmu-ilmu barat yang dimunculkan itu tidak ada permata-permata yang bisa diambil. Jadi ibaratnya tetap ada. Yang penting nanti proses islamisasi itu berjalan. Yang menarik lebih gampangnya itu gagasan-gagasan yang muncul tahun 1980-an. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Mas Andika Sabudra, tadi saya lihat sempat hadir beliaunya, kita mengadakan acara namanya Nongkrong Ilmiah di Solo untuk anak-anak muda Solo. Waktu itu kita bicara tentang fenomena pasar bebas agama. Tapi ada satu gagasan yang menarik dan ini gagasan yang muncul sejak tahun 1980-an, ketika kemudian para cendekiawan kita melihat perlunya antara keilmuan umum, keilmuan kampus, itu berkawin dengan keilmuan agama. Sehingga kita dapat melihat fenomena pada saat itu muncul beberapa lembaga pesantren mahasiswa, seperti pesantren Ulil Albab yang didirikan oleh Pak A.M. Syafuddin. Ini dikupas menarik oleh Pak Kuntawi Jaya dalam Buku Muslim Tantra Masjid. Kenapa? Karena generasi muda kita itu banyak yang tumbuh dari kalangan abangan, sekuler yang jauh dari masjid, dia kuliahnya di kampus sekuler juga, maka umat Islam ini harus serius mengurusi masalah masjid kampus. Karena nanti diharapkan di masjid kampus itu, itu akan muncul pendidikan keislaman yang bagus, sehingga pendidikan keislamannya akan berkawin dengan ilmu-ilmu yang dibelajari di fakultas masing-masing. Dari sinilah lahir, nanti kata Pak Kuntawi Jaya, itu kalau menurut gagasannya Toinbe, kreatif minority yang akan berperan mewarnai masyarakat. Nanti ketika dia sudah lulus, dia kemudian sudah masuk dunia kerja, dia akan mewarnai keislaman itu secara vertikal. Entah itu dia nanti jadi pejabat publik, jadi komisaris, jadi direktif, dia akan mewarnai keislaman secara vertikal, dan kemudian nanti dia akan aktif di masjid-masjid komunitas. Nanti kalau Pak Kuntawi Jaya mengusulkan bagaimana ekonomi industri, jika lah umat Islam itu harus merupakan industri yang berbasis masjid. Untuk mengawinkan itu. Sehingga kalau kemudian proses islamisasi ilmu berjalan, menekuni ilmu umum berjalan, sambil menekuni ilmu agama juga berjalan, para ceritika kita menurutkan islamisasinya tadi, tidak akan ada lagi dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Karena kemudian pada dasarnya Islam tidak mengenal dikotomi itu. Karena ilmu psikologi dalam Islam itu juga nanti bercerita tentang agama. Ada banyak hal yang terkait dengan mental illness itu karena kesalahpahaman dalam memahami agama. Ada juga karena orang jatuh dari agama, jauh dari agama, sehingga ibaratnya fitrohnya, fitroh beragama itu menuntut hadir. Ini di bukunya Dr. Hamid Fahmi Yarkasi yang miskat itu menarik. Bagaimana seorang ilmuwan Perancis itu sampai dia bunuh diri. Karena kegelisahannya dia ingin beragama, tapi yang ditemukan itu hanya konsep-konsep Tuhan menurut para filosof, bukan Tuhan yang sebenarnya. Kemudian ilmu psikologi sebagai sebuah ilmu yang objektif itu menarik. Kalau nanti Mas Arifandi Fajar, misalkan bertemu dengan teman-teman yang selama ini mencoba mendampingi teman-teman LGBT untuk kembali ke jalan fitrahnya, Yayasan Peduli Sahabat, mereka orang-orang yang memang belajar ngaji dan juga berlatar belakang psikologi. Karena untuk mendampingi mereka yang jatuh ke dalam keubangan LGBT ini tidak cukup didalili. Kalau kata Ustaz saya, gampangannya seperti ini. Saya punya Ustaz, namanya Ustaz Solehan, beliau sangat, kalau ngomong ceplas-ceplos, kalau bicara ceplas-ceplos. Kalau kita misalkan ketemu anak muda yang mabuk, itu kita dalili, mungkin kita akan didalili balik sebab bisa jadi dia itu sudah hafal dalil tentang keharaman Homer itu. Yang kita cari tahu adalah kenapa dia mabuk. Apakah dia broken home? Apakah dia mengejarkan skripsi tidak selesai-selesai, sehingga menjelang waktu DO, akhirnya cari pelarian, mabuk, atau mungkin dia baru saja patah hati karena pacarnya nikah lagi, pacarnya nikah dengan orang lain. Itu yang dicari di situnya. Karena mabuk di situ adalah hanya akibat. Demikian juga mental illness-nya harus kita cari. Apakah dia mental illness dalam pengertian karena trauma, karena faktor bullying, atau memang ada kerusakan organik di otak, itu tidak semata-mata agama bisa memberikan jawaban secara langsung. Itu harus yang pakar, yang bisa memberikan jawaban secara langsung. Jadi memberikan jawaban, nanti agama itu mengakselerasi dan memberikan ibaratnya basis spiritualnya. Jadi memang mau tidak mau, kenapa kemudian Pak Gunto dulu mengusulkan masjid kampus itu sebagai basis untuk pembentukan kreatif minoriti? Karena di masjid kampus itulah nanti orang dengan berbagai latar belakang keilmuan itu ngumpul dan mereka akan mengembangkan islamisasi di sektornya masing-masing. Sehingga nanti lini dakwah itu ada di semua sisi. Ada di lini psikologi, ada di lini sosiologi, ada di lini hukum, dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Salah satu hasil dari nanti kemarin yang disampaikan oleh Mas Andika seperti itu. Bagaimana menjadikan masjid kampus itu sebagai pusat pembentukan kreatif minoriti yang dari situ dakwah di segala lini akan terisi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Aduh, ditambah. Menarik sekali ini. Ini mari kita beralih ke pertanyaan di kolom chat kita baca. Dari Mas Ardian. Assalamualaikum, saya Ardian dari Medan. Kalau boleh tahu sejak kapan dakwah Islam tercerai dari dakwah kultural di Jawa? Seingat saya, bahkan dahulu para wali Songo sudah memberikan early warning kristianisasi dengan memunculkan tokoh dewa serani dalam pewayangan yang akan mencuri kalimah soto. Sekian. Jadi dakwah mulai terstruktur dibisahkan dari Islam, budaya mulai terstruktur dibisahkan dari Islam, itu mulai zaman refresh. Refresh melihat, Islam itu ternyata sebagai agamanya bangsa Jawa. Akhirnya dari situlah refresh kemudian merumuskan, untuk apa nih, Jawa ini harus dikasih identitas baru. Maka kemudian Refresh banyak melakukan kajian-kajian arkeologi, peninggalan-peninggalan pra-Islam, dan itulah nanti yang dipersiapkan menjadi identitas baru bagi orang Jawa. Yang identitasnya tidak lagi terkait dengan Islam. Nah, nanti kemudian usaha ini mulai masif dilakukan pasca kekalahan pangeran di Manegoro. Akhirnya ada sebuah lembaga zending dari Belanda, namanya Netherlands Zending Genotskab, yang dibunuh oleh Vandenpost. Dia kemudian mendirikan institut lembaga bahasa Jawa di Solo, di mana institut lembaga bahasa Jawa ini, ini bertugas untuk menerjemahkan kembali karya-karya sastra Majapahit. Sehingga karya-karya sastra Majapahit yang tadinya sudah dilupakan masyarakat Jawa, itu kemudian dimasifkan lagi untuk dibaca dan dikenali masyarakat Jawa, nanti itu menyilmah menjadi tiga serat yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Abangan, yaitu Babat Kediri, Darmogandol, dan Garolujo. Nah, penulisan Babat Kediri ini unik, kata Almarhum Agus Sunyoto, penulis Atas Soli Songo. Jadi ceritanya waktu itu ada perintah dari Residen Solo untuk Bupati Kediri supaya menuliskan sejarah Tanah Jawa. Nah, kemudian karena Bupati Kediri itu tidak paham, akhirnya dia minta seorang dalam, namanya Kidarmogondo, untuk menuliskan sejarah Jawa. Nah, ternyata Kidarmogondo itu juga tidak paham sejarah Jawa. Akhirnya dia minta bantuan seorang dukun, namanya Kisondong, untuk menuliskan sejarah Jawa. Caranya bagaimana Kisondong Semedi, kemudian Jin Penunggu Kali Berantas, yang namanya Jin Butolo Coyo, itu merasuk ke Dubuh Kin Sondong, dan Jin Butolo Coyo inilah bercerita tentang sejarah Tanah Jawa, yang itu kemudian ditranskrip menjadi Babat Kediri. Ini narasumbernya bangsa Jin. Dan itu yang menyilmah menjadi Darmogondo dan Gadolo Coyo. Nah, sejak saat itulah kemudian, narasi ini dipopulerkan di kalangan para priayi, kata Rigloff tadi, di 1874 itu berdiri sekolah untuk priayi di Mojokerto, dan disitulah kemudian narasi bahwa masuk Islamnya bangsa Jawa, itu adalah sebuah kesalahan sejarah, karena orang Jawa itu kalau ingin maju, itu harus kembali kepada budaya leluhurnya, yaitu menjadi orang Majapahit, dan belajar tentang ilmu dan teknologi kepada bangsa Belanda, kepada orang-orang Eropa. Jadi itu masifikasi pemisahnya di situ. Dan ini nanti di tingkat nasional, kemudian dibawa ketika Balai Pustaka memisahkan Indonesia, menjadi sastra Indonesia lama, yang berisah sastra Melayu-Islam dengan sastra Indonesia baru yang modern. Sejak saat itu, buku-buku yang beredar di masyarakat itu harus melalui seleksi Bali Pustaka, melalui Notarinkes namanya. Sehingga makin lama narasi yang berkembang di masyarakat itu, narasi Indonesia yang sudah mulai terpisah dari Islam. Makanya nanti kemudian H.P. Yasin, Khairul Anwar, itu menjadi kiblat perpuisian, bukan Amir Hamzah misalkan. Itu strategi kebudayaan yang mulai masif, sehingga akhirnya kata Buya Hamka dalam buku Kenang-Kenang Hidup, anak muda sekarang ini, kalau untuk belajar tentang sejarah Aceh, dia harus melalui buku-buku karya Snoghor Grounds. Untuk belajar tentang Malaka, dia harus belajar buku-buku karya Dorenbos dan sebagainya. Karena kemudian akibat masifikasi pemisahan Islam dari kemudian itu, masyarakat kita hanya mengenal huruf Latin, yang menguasai huruf Latin itu Belanda, maka kiblat pengetahuan itu harus kepada para indolog kolonial. Jadi di situ, pemisahan secara terbukanya, mulai sembahkan reflas, dan mulai masif pasca kalahan pangeran Jepang-Jepang Hidup. Silahkan. Ini masih rame yang bertanya. Monggo, silahkan. Tapi berapa sudah dijawab secara langsung tadi, tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Talita. Assalamualaikum. Saya Talita dari Malang, izin bertanya. Tadi telah disebutkan para kiai dan santri adalah para tokoh yang sangat dihormati saat itu. Apakah pada saat itu tugas dakwah para tokoh tersebut hanya menyampaikan ilmu syariat agama tanpa menanamkan akidah? Atau bagaimana? Karena telah disebutkan juga masyarakat Jawa itu belum Islam seutuhnya. Masih sebatas menjalankan syariat tanpa menerapkan cara pandang Islam dalam pimpinan karyat. Sekarang kita bisa bayangkan bagaimana sebuah agama yang bernama Islam, yang konsep ketuhanannya sangat berbeda dengan Hindu-Muda, sangat berbeda dengan agama lokal, konsep syariatnya juga sangat berbeda, itu bisa dipeluk oleh mayoritas bangsa Jawa dan mayoritas orang Nusantara dengan tanpa peperangan. Padahal kita belajar dari dinasti Mughal. Dinasti Mughal itu menguasai India tidak lama. Tidak sebentar. 500 tahun dinasti Mughal menguasai India. Tetapi orang India yang bisa diislamkan itu hanya 20%. 80% yang masih tetap memilih beragama Hindu. Indonesia itu tanpa penaklukan, tanpa peperangan. Orang memilih berpindah ke agama Islam. Proses perpindahan ke agama yang berjalan dengan damai, mau tidak mau, itu mesti mensyaratkan adanya banyak budaya transisional. Sayangnya yang kita lakukan sekarang ini adalah kita tidak melanjutkan transisi itu, tapi kita menghukumi transisi sebagai budaya sirik. Ini kuncinya di sana. Karena misalkan kalau saya baca di bukunya Prof. Bambang Pranawo yang juga mahamislam jawab. Para ulama kita itu kepada para dukun-dukun itu. Itu sampai dalam tanda kutub melakukan proses islamisasi mantra. Jadi bagaimana perkataan-perkataan unsur-unsur sirik dalam sebuah mantra itu dihilangkan. Berganti dengan mesti ada kata Bismillah, mesti ada sholawatnya, dan berganti doa. Walaupun niatnya mungkin belum benar. Karena kalau mantra itu kan keyakinan doanya tidak utama. Yang penting dibaca berapa kali, itu nanti pasti terkabul. Ini harus kita pandang sebagai budaya transisional. Di mana tugas kita adalah proses melakukan proses islamisasi lanjutan. Demikian juga itu yang terjadi di tradisi sedekah gunung, tradisi sedekah laut, dan sebagainya. Kita harus memikirkan bagaimana proses melanjutkan islamisasi. Karena kalau sebetulnya masyarakat kita, kalau yang kita lakukan adalah proses melanjutkan islamisasi, seperti yang tadi ada di tradisi nyadran tadi, dari yang tradisi nyadran seperti itu berubah menjadi tradisi yang sudah tidak lagi bertentangan dengan akhidah dan syariat, itu masyarakat kita bisa menerima. Tergantung elitnya juga. Apalagi misalkan aktivis dakwahnya di situ jadi lurah. Itu lebih mudah untuk mengubah masyarakat. Tetapi yang seringkali terjadi, kenapa kemudian islamisasi mandek? Karena yang terjadi adalah penghakiman atas tradisi, bukan melanjutkan islamisasi tradisi. Kalau akhidah syariat semua diajarkan oleh para ulama kita. Hanya saja tiap komunitas itu kecepatan menerimanya berbeda-beda, dan mungkin prioritasnya juga berbeda-beda. Misalkan ketika pada komunitas masyarakat Hindu tantrik yang memakai pengorbanan manusia sebagai salah satu persyaratan ritusnya, itu para ulama kita kemudian mengubah upacara molimo, upacara molimo yang tadinya itu menggunakan pengorbanan manusia, menjadi standar mural orang Jawa Baru, maksudnya ojo main, ojo jangan berjudi, ojo maling jangan mendem, ojo madon jangan bersina, ojo madat jangan dipakai narkotika, kemudian satunya lagi lupa saya. Jadi itu bagaimana? Adalah bagaimana kita mengubah pemaknaan dari pemaknaan yang tadinya itu milik agama lama, menjadi pemaknaan yang hanya bisa dipahami secara Islam. Seperti kita kan masih menggunakan kosa kata-kosa kata Hindu-Buddha, tetapi kita tidak pernah merasa bermasalah, karena pemaknanya sudah Islam. Seperti misalkan orang jahat dan musrek mati masuk neraka. Neraka jadi kan istilah keagamaan bahkan itu. Bukan hanya istilah Buddha, istilah keagamaan. Orang sholah baik, kalau mati akan masuk syurga. Syurga itu istilah keagamaan. Tetapi oleh para ulama kita, karena sudah bisa diubah maknanya, itu kemudian bisa dipakai. Puasa juga seperti itu. Tugas kita saat ini adalah bagaimana melanjutkan proses itu. Karena tidak mudah mengubah sebuah bangsa yang tadinya Hindu-Buddha dan keperjaan lokal menjadi bangsa yang beragama Islam. Itu mesti akan ada budaya-budaya transisional yang masih tersisa. Tugas kita adalah melanjutkan Islamisasi, bukan menjudgment, menghakimi tradisi. Jadi itu mungkin jawaban saya. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya langsung. Mas Hidayat. Manggo, silakan Mas Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya tinggal di Rawalumbu, Kelurahan Bojong Menteng, Bekasi. Di Rawalumbu ini komunitas Kristen Batak sangat banyak sekali, presentasenya besar. Saya tinggal di Bojong Menteng ini memang sudah lama, tapi saya belum menjadi orang yang bisa bergerak dengan tokoh-tokoh yang sudah ada di sini, masih mempelajari kondisi di sini untuk dakwah. Jadi ada tetangga saya, beberapa tetangga yang menikah antara Islam dan Kristen. Sebenarnya untuk kasus yang terakhir ini, ada anaknya mengikuti ibunya yang Islam, tapi ayahnya masih Kristen. Nah ini bagaimana pendekatannya? Yang saya heran di sini tokoh-tokohnya belum melakukan pendekatan dakwah ya, agar bisa menyelamatkan keluarga ini. Untuk artinya seharusnya kan secara hukum Islam tidak boleh haram. Nah ini bagaimana pendekatannya kalau kita langsung menyatakan... Itu yang lelakinya apa, Pak? Yang lelakinya apa, Pak? Saya kurang paham ya, karena saya belum-belum nanya lebih dalam ya, tapi namanya, namanya, boleh saya sebut nama ya? Gak apa-apa ya? Namanya Banu, namanya Banu. Saya gak tahu tuh dari suku apa. Nah itu, jadi kalau dari wajahnya sih seperti orang timur. Kalau dari wajahnya. Nah ini bagaimana advokasi kita, pendekatan dakwah kita untuk masalah seperti ini. Yang terjadi dua keluarga yang sebelumnya, yang suaminya sudah meninggal, itu anaknya ikut ayahnya Islam. Anaknya ikut ibunya yang Kristen. Ada dua keluarga yang justru kebalikannya, suaminya Muslim, anaknya semuanya ikut ibunya yang Kristen. Kalau ini ibunya Islam, ayahnya ini Kristen. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini memang PR besar ya. Jadi kalau sekarang saya amati memang proses perpindahan keagamaan, terutama dari Islam ke Kristen, itu paling banyak melalui pintu perkawinan. Ini paling banyak. Dan kemudian, sistem keanggotaan gereja, sistem organisasional gereja, itu menyebabkan kalangan Kristen ini secara kultur bisa lebih kuat ke Kristenannya. Kenapa? Karena Kristen ini agama, komunitas. Jadi orang kalau Kristen harus dia menjadi anggota sebuah gereja. Para romo, para pastor, para pendeta gereja ini serius dalam menjaga umatnya. Saya cerita sedikit, saya punya teman mulai dari TK sampai SMP itu. Dia seorang Kristen. Ketika pada saat dia kuliah, dia pacaran dengan seorang laki-laki Muslim. Baru pacaran lho, Pak. Baru pacaran. Itu ayahnya sudah lapor ke pendetanya, dan kemudian pendetanya sudah menemui teman saya itu untuk diajak berdiskusi bagaimana mencari pasangan hidup itu yang paling tepat adalah yang seiman. Bisa dibayangkan, baru pacaran, gereja sudah bereaksi dengan mengirimkan pendeta seniornya untuk mengajak diskusi. Sudah. Kayak enggak ada laki-laki Kristen aja. Ibaratnya seperti itu. Itu sudah dijaga sejak saat itu. Walaupun Alhamdulillah, karena Hidayah, mungkin suatu saat dia datang ke toko buku Gramedia, ada buku kecil tipis tentang perjalanan hidup setelah mati. Dia bandingkan, kok konsep hidup setelah mati dalam Islam masuk akal ya daripada Bia Kristen. Akhirnya dia memutuskan mu'alaf. Dia saya tanya, apakah mu'alafmu itu karena mau menikah? Enggak. Saya menikah. Saya masuk Islam itu 4,5 tahun sebelum menikah. Tapi itu di situ, Pak. Kristen ini sudah penjagaan. Nah, di sinilah kata Pak Guntawi Joyo, seharusnya proses penjagaan itu juga dimiliki oleh masjid. Jadi masjid itu sebagai penjaga komunitas. Jadi jangan sampai ada anak masuk, ada anak kena narkoba, ada anak pacaran dengan orang Kristen, itu tidak menjadi pembicaraan jamaah masjid. Dan sehingga tidak ada support kepada orang tua si anak. Dibiarkan berjalan sendiri. Itu jadinya harus ada langkah preventif. Di situlah saya katakan, saya pernah menulis bagaimana memang seharusnya divisi konseling itu menjadi salah satu divisi yang ada di tiap masjid. Apakah itu konseling psikologi masalah keagamaan, pernikahan, ataupun yang lainnya. Sehingga masjid itu punya fungsi penjagaan kepada umat. Sebagaimana tadi gereja melakukan penjagaan kepada umat. Itu yang pertama, bagaimana kita mengaktifkan masjid itu betul-betul aktif melakukan penjagaan umat. Kemudian yang kedua, kalau sudah terjadi seperti itu, saya kurang faham masalah fikir, Pak. Tetapi di masyarakat seringkali itu terjadi. Ada banyak yang merasa berat ketika kemudian harus menceraikan suaminya. Ingat anak-anaknya dan sebagainya. Meskipun dia sudah masuk Islam. Nah ini adalah yang penting adalah bagaimana kita berpikir untuk bisa membangun literasi dakwah yang sampai kepada kalangan non-muslim tadi, yang kita tuju tadi. Caranya apa adalah bagaimana yang pertama kedekatan fisik dulu, Pak. Dengan suamanya yang Kristen tadi. Justru harus dekat sana fisik. Karena seringkali, mohon maaf, kajian kristologi yang ada di banyak di YouTube, itu kan seringkali malah menembulkan kebencian terhadap pemeluk Kristen. Mohon maaf sekali lagi. Sehingga apa? Kita itu justru menjadi jauh terhadap obyek yang seharusnya kita dakwah. Saya punya teman akrab, teman baik, zaman SMP. Dia waktu SMP itu puasa Senin Kemisnya sergebak. Rajin dia. Tapi akhirnya ketika kemudian dia lulus kuliah, karena menikah dengan anak pendeta, akhirnya dia pindah ke agama Kristen. Kalau bagi saya teman seperti ini, ini malah tidak saya jauhi. Kalau saya ke Jogja, saya mampir ke rumahnya. Ajak ngobrol, ngalor nidul, sampai pada Idul Fitri tahun kemarin, dia ngajak seluruh keluarganya datang ke rumah saya di Boyolali. Kenalkan sama istrinya, anak-anak. Dan bagi saya, sampai akhirnya ketika dia mendeketin saya pribadi dan bilang, suatu saat saya akan cerita yang sebenarnya, yang sejujurnya, mengapa saya akhirnya pindah ke agama Kristen. Bagi saya, itu adalah sebuah tanda, sains. Karena saya dari bergaul tadi, ini anak sebetulnya masih Islam pikirannya. Jadi saya yakin. Jadi justru orang seperti itu kalau menurut saya harus kita dekati. Jadi saya tidak bisa menjawab serafikih, tetapi justru tugas kita itu adalah mendekati. Karena ketika literasi dakwah itu sampai ke kamar negara, mohonlah banyak loh Pak, sebetulnya orang-orang Kristen yang masih ragu dengan keagamaannya, terutama problem Trinitas itu, itu kita tanya 100 orang Kristen, jawabannya 100 macam. Dan itu mereka masih ragu. Jadi jangan sampai kita justru membangun benteng terhadap orang-orang yang seperti itu. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, penginjilan itu tugasnya gereja. Jadi kadang-kadang umat awam pun tidak tahu kalau gerejanya melakukan penginjilan. Jadi jangan dimusuhi umat awamnya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana Pak, kita pikirkanlah nanti bagaimana secara mendekati supaya paling tidak dekat secara psikologis dulu, nanti kalau sudah dekat psikologis, kemenangan dakwah itu sering kalau dengan teman-teman dakwah lapangan, yang alhamdulillah teman dakwah lapangan saya itu juga banyak yang, saya sampai punya teman, Pak, namanya Mas Ihsan Uden luar biasa, dia punya majlis taklim, anggotanya 80 orang. Itu yang Islam cuma 30. Yang 50 itu non-muslim, tapi mereka pengen ngaji, karena pengen tahu Islam. Dan sekarang sudah separohnya Islam, Pak. Itu kalau mereka sudah mau curhat ke kita, itu berarti kemenangan dakwah. Ini langkah pertamanya gitu dulu, Pak, menurut saya. Kalau fikirnya saya nggak berani, karena saya bukan ahli fikir. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi seperti itu. Untuk itu, saya sendiri sedang menyusun buku, lalu sebetulnya kristologi seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh awam atau da'i. Kalau sekarang ini mohon maaf, kristologinya kan seringkali begini. Banyak kristolog yang mengutip ayat Bible untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu salah memahami Bible. Yang benar adalah memahami Bible secara Islam. Ini cukup fatal menurut saya. Karena benar menempatkan Al-Quran dengan Bible pada posisi yang setara. Sama-sama sumber kebenaran, hanya saja Bible menjadi keliru karena ditafsirkan keliru. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Derajat informasi Al-Quran dengan derajat informasi Bible jelas sangat berbeda. Ini saya mencoba, ini sedang saya ora-ora, apa sih nanti yang harus dimiliki oleh takmer masjid. Sehingga dia punya basis pengetahuan tentang kristologi, tetapi yang akademik tidak rebutan benar, dan nanti bisa menjadi bekal kita untuk berdiskusi, berdialog dengan tetangga kita, teman kita yang beragama Kristen. Jadi seperti itu. Dekat dulu secara psikologis. Insya Allah, nanti banyak kok yang kemudian mereka setelah dekat dengan orang Islam, ini, sanita ini juga, yang menyebabkan ketertarikan orang Kristen dan Islam itu beberapa, tidak hanya teologi. Sholat jamaah lima waktu, itu mereka iri biasanya. Saya ingat Tuhan itu hanya seminggu sekali. Orang Islam itu sehari lima kali. Puasa Ramadan dan bagi perempuan itu berjilbab. Karena mereka merasakan jilbab ini menyebabkan marwah perempuan menjadi terhormat di mata laki-laki. Banyak teman Kristen itu yang senang melihat perempuan berjilbab. Itu senang. Yang perempuannya, perempuan itu banyak yang senang. Mereka sebenarnya juga ingin berjilbab. Itu banyak yang seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan, Pak. Untuk masalah fikirnya, mungkin nanti Ustadz Syamun bisa minta kepada para Asatid diinsis untuk membahas masalah ini, karena ini fenomena yang banyak terjadi dan dilapati.